hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di the airway skincare kali ini yang akan saya bahas adalah krem malam meracikan the airway skincare yang sudah saya pakai selama ini ini video untuk melanjutkan video yang sebelum-sebelumnya yang the airway skincare yang break turning itu loh dan di video kali ini yang akan saya bahas juga masih sama topiknya seperti video-video yang sebelumnya yaitu krem malam meracikan the airway skincare yang terbaru yang saya pakai kira-kira udah sekitar dua mingguan saya pakai krem ini untuk yang terbaru maksudnya loh saya baru paham kalau ternyata yang terbaru itu ada kodenya ini pemirsa kodenya ini adalah NACF krem ini diformulasikan oleh dokter terbaru yutri asmara untuk mengatasi permasalahan kulit sebagai berikut yang pertama adalah untuk flag hitam pada wajah ya aja saya juga ini terutama yang keduanya adalah untuk jerawat pada wajah untuk mengatasinya dan yang ketiknya untuk no daringan bekas jerawat dan untuk meratakan warna kulit ini saya pakai ini ini kan yang terbaru terbaru saya beli yang sebelum-sebelumnya juga masih sama karena yang saya pakai kan yang racikan dokter ya saya nggak pakai yang yang lainnya saya dari DRW selalu pakai yang ini untuk mengatasi masalah flag hitam di wajah cara pemakaiannya ini pada malam hari seperti judulnya juga kan karena ini krem malam ya dioleskan setelah pemakaian toner dan serum dioleskan secara tipis dan merata pada flag noda hitam aja gitu loh jadi ini sebenarnya ini diolesnya ini nggak perlu satu muka semuanya ini cukup di bagian yang ada flagnya atau yang ada noda-noda bekas jerawatnya aja jadi jangan semuanya satu mukanya itu nggak jangan dioleskan krem ke seluruh wajah hanya untuk area flag dan bekas jerawat aja begitu loh dan untuk warna masih sama seperti yang dulu jadi untuk warna itu nggak ada perubahan tetap warnanya masih agak kekuning-kuningan seperti ini kelihatan nggak sih nggak kayaknya ya warnanya ini agak kekuningan bahunya juga bahunya ini bahwa nggak enak ya warnanya agak kayak bau betadin kayak bau obat gitu dan karena ini racikan jadi saya juga menyimpannya itu nggak menyimpan di luar saya simpan dalam kulkas untuk menjaga agar krem tidak berubah warna karena sudah pengalaman dulu krem nggak saya masukin ke kulkas itu dia jadi berubah berubah warna ke coklat-coklatan akhirnya saya menjadi berani pakai demikian loh ya dan untuk kode yang saya pakai ini kode NACF ini khusus untuk flag hitam dan juga bekas jerawat tetapi cenderung dan dominan lebih ke arah flagnya gitu ini racikan ya jadi emang yang nggak BOM ya ini sudah berkali-kali ngomong di video bahwa krem racikan dokter ini yang saya pakai ini bukan yang BPOM bukan dijual bebas ini resellernya dan agennya juga hanya melayani pasien yang udah cukup lama memakai yang racikan jadi ini kalau yang baru-baru pemakai ini emang nggak bisa dan nggak dikasihkan gitu lah jadi sebelum membeli ini kalau yang POPPOM itu ya itu kan memang bebas ya dijual di setiap reseller juga ada setiap agen juga ada tapi khusus yang racikan ini jadi sebelum beli itu harus konsultasi dulu sama konsultan DRW yang memang profesional dibawah arahan langsung oleh dokter Wahyu Triasmara jadi ya memang untuk bisa mendapatkan krem ini itu nggak mudah Beb kenapa ada cukup ya yang komentar kenapa sih dapat untuk krem seperti itu itu nggak bisa ya emang nggak semudah itu Beb karena ini kan enggak belum BPOM dan ini hanya melayani pasien DRW yang udah lama saya sendiri memakai yang racikan ini kan emang udah lama banget ya sudah bertahun-tahun sudah lama banget pokoknya itu nyelamu lima tahun yang lalu sampai sekarang saya masih pakai ada yang bertanya juga apakah masih pakai DRW atau sudah pindah ke Wardah jawaban saya saya masih pakai dua-duanya kenapa karena untuk flag saya percayakan sama ini sama krem saya meracikan DRW ini untuk mengatasi dan menyamarkan flag saya lho Beb sedangkan saya memakai Wardah itu untuk pemeliharaan kulit karena kalau pakai ini itu kan daya cerahnya itu memang strong banget bahkan seketika malamnya pakai paginya langsung wajah itu celing langsung kincelong banget begitu loh dan saya juga makanya ini cuma yang terutama itu di bagian sini ini yang memang flagnya makin susah dihilangkan tetapi dengan ini itu agak tersamarkan ya minimal walaupun flag itu kan memang bandel ya ini bandel banget dan kalau dibiarkan itu dia akan semakin melebar bertambah banyak dan bertambah gelap itulah kenapa saya selalu sampai saat ini masih memakai ini masih memakai racikan dokter rahyu ini kremnya itu karena memang saya untuk menyamarkan si flag ini supaya gak bertambah parah gak bertambah lebar dan gak berwarna semakin gelap itu aja sih intinya apalagi saya ditambah akhir-akhir ini kan saya sering banget tiap hampir libur gitu ya saya kan selalu belajar renang kumkum di kolam itu sampai 1-2 jam itu bisa mem bikin kulit itu jadi agak gelap makanya saya pakai ini tambah semangat karena ya supaya bisa berjalan bagaimana olahraga tetap berjalan tapi tetap kulit juga inginnya itu gak hitam gitu makanya saya selalu pakai ini malamnya gitu lah ya saya pakai sekarang lebih sering dari biasanya kalau yang biasanya saya mungkin seminggu tiga kali sekarang saya bisa seminggu itu 4 kali saya pakai ini 4 kali pemakaian gitu lah ya dalam satu minggu sisanya saya pakai Wardah untuk memelihara supaya kulitnya itu gak begitu belang bentong gitu lah ya jadi buat yang bertanya katanya sih ini apakah masih pakai DRW sampai sekarang saya masih pakai sampai video ini saya buat juga saya masih pakai untuk mengatasi masalah flek untuk masalah flek saya gak bisa pakai Wardah memelihara Wardah itu untuk pemelihara mengencangkan melembutkan menyeimbangkan tapi ini untuk menyamarkan kulit untuk menyamarkan flek karena saya pakai Wardah untuk flek itu gak mempan itu aja sih jawabannya jadi buat yang kalian yang ingin masih mau pakai yang bukan PPOM yang racikan untuk yang pertama kali pakai emang gak bisa langsung mendapatkan ini harus melalui konsultan dulu masalahnya itu apa baru kemudian bisa mendapatkan krem ini dan ini itu gak dijual bebas gak di semua reseller ada hanya melayani pasien yang udah emang udah lama banget lah ya begitu lah pemirsa demikian saja dulu videonya semoga video yang sederhana ini bermanfaat sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum bye 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 bye